Di sini kita punya pertanyaan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat berikut. Kita akan selesaikan terlebih dahulu, 10 dikali dengan x plus 1 kuadrat, kemudian ditambah dengan 10 dikali x plus 2 kuadrat, akan sama dengan 29 kali x plus 1, x plus 2. Sebelumnya kita akan gunakan a plus b, kalau dikuadratkan akan menjadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Maka 10 dikali x plus 1 menjadi x kuadrat plus 2x plus 1 ditambah 10 dikali x kuadrat plus 4x plus 4, akan sama dengan 29 dikali, ini kita kalikan masuk sehingga x kuadrat plus 2x plus x plus 2. Sehingga 10 kita kalikan masuk terlebih dahulu menjadi 10x kuadrat plus 20x plus 10 ditambah 10x kuadrat plus 40x plus 40, akan sama dengan 29 dikali dengan 29 dikali dengan 2 yaitu 58. 10x ditambah 10 dikali dengan 10 dikali dengan 20 dikali yang nama 10 dikali dengan 50 dikali. 10x kuadrat ditambah 10x kuadrat adalah 20 dikali dan 20 dikali. 20x ditambah 40 plus 60x plus 50. Kemudian pindahkan min 29x kuadrat, min 87x min 58 sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan min 9 dikali dan kering. Kemudian min 27x min 8 akan sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akarnya dengan rumus ABC, maka kita akan tentukan A, B, dan C-nya. Dengan demikian A-nya adalah min 9 karena koefisien dari x kwadrat, B-nya adalah koefisien dari x min 27, dan C-nya adalah min 8. Rumus ABC adalah x12 sama dengan min B plus minus akar dari B kwadrat min 4AC per 2A. Kita akan masukkan, x12 akan sama dengan min min 27 plus minus akar dari min 27 kwadrat min 4 kali min 9 dikali min 8 per 2 dikali dengan min 9. Selanjutnya, kita ini kurungkan terlebih dahulu ya. x12 akan sama dengan 27 plus minus akar dari min 27 dipangkatkan akan menjadi 729, kemudian dikurang dengan 4 kali min 4 dikali min 9, kemudian dikali dengan min 8 akan sama dengan min 288 per min 18. x12 akan sama dengan 27 plus minus akar dari 729 dikurang 288, yaitu 441, per min 18. x12 akan sama dengan 27 plus minus akar dari B kwadrat min 8, dan C-nya adalah 21 per min 18. selanjutnya, x1 akan sama dengan 27 ditambah 21 dibagi min 18, maka akan sama dengan 48 dibagi min 18, akan sama dengan min 48 dibagi dengan 3, akan sama dengan 16. x12 dibagi dengan 3 adalah 6, maka kita kecilkan, kita bagikan dengan 2 menjadi 3, bagikan 2 menjadi 8, yaitu min 8 per 3 atau min 1, min 2, maaf, min 2, 2 per 3. selanjutnya, untuk x2, 27 dikurang 21 menjadi 6, per min 18, maka akan menjadi min, kita bagikan dengan 6, yaitu 1, ini 3, yaitu min 1 per 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.